Masakan ada Tuhan lebih muda daripada ibunya? Masakan ada Tuhan jadi bayi? Masakan ada Tuhan dibunuh oleh makhluknya? Masakan ada Tuhan di sunat? Ada Tuhan netek? Siapa yang menyebabkan itu semua? Makhluk yang datang mengaku, Akulah Yesus manusia dari Nasaret yang kau aniaya. Makhluk itulah yang menyebabkan kalian menjadi umat sedeng dibilang manusia kakak, dibilang waras juga kakak, tapi pintar. Masalah dunia pintar tapi masalah agama konyol sontolo yu. Masakan Tuhan datang menjadi bayi? Iya yang ajarin sopo makhluk yang datang kepada Paulus makanya cari tahu siapa ini yang mengaku Yesus karena Yesus mengatakan dalam hati setuju nomor 23, 24, 25, 26 apa kata Yesus jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku jangan kamu percaya apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku jangan kamu pergi ke situ camkanlah aku sudah mengatakannya untukmu apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di Padanggurun apabila ada orang berkata bertemu Yesus dalam bilik penjara jangan kau percaya sebab kedatanganku nanti yang kedua ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur sampai ke barat seperti yang datang kepada Paulus itu sopo ayo siapa? siapa yang datang kepada Paulus ini? ngaku Yesus bahkan di dalam kisah para pewarta 1 nomor 11 anda baca catat baik-baik apakah yang ada tertulis di sana? di kisah para rasul 11 itu sorry kisah para rasul 1 nomor 11 malaikat itu berkata hai orang-orang Galilea mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini sama Yesus ini sabar-sabar Yesus ini akan terangkat ke langit meninggalkan kamu dan akan kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dari ketika dia turun ketika dia naik ke surga artinya artinya kepala dan otak kalian akan panas dengan tewa ini kisah para rasul 1 nomor 11 malaikat mengatakan kamu melihat Yesus naik ke langit begitu juga nanti kedatangannya sama dia datang dengan jasadnya lengkap dengan biji zakarnya lengkap dengan badannya utuh lalu yang datang kepada Paulus ini sopo cuma suara akulah Yesus yang kawani ayah itu siapa? silahkan anda jawab silahkan anda pikirkan datangkan pendeta yang menguasai bebel yang S7 yang pernah sekolah dipartikan biar kita diskusi baik-baik yang awam Kristen yang awam yang hanya modal imani saja duduk cantik aja datangkan pendeta yang menguasai bebel silahkan oke oke bang ini ini aku mau ngomong sedikit ini mengenai yang bang bilang Yohanes 14 ayat 16 yang artinya aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu senama-namanya ayat 17 yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai hati yaitu aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi tetapi kamu melihat aku sebab aku tidak hidup dan kemanapun aku hidup pada waktulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapak aku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu barang siapa yang memegang perintahku dan melakukan dia yang mengasihi aku dan barang siapa yang mengasihi aku ia akan dikasih oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya ini bang ini mengenai roh kebenaran yang artinya roh kudus gitu loh bang abang jangan gini-gini bang oke oke silahkan silahkan gini loh bang maksudku bang abang jangan lupa di dalam Kristen ada satu dosa yang tidak bisa diampuni apa itu menghujat roh kudus secara tidak langsung abang mengartikan ayat ini kan sebagai tanda penolakan bahwasannya dia tidak ada itu kayak mana kira-kira bang oke baik yang anda harus tahu kalau yang dimaksud yang diminta oleh Yesus itu adalah roh kudus yang datang kemudian setelah Yesus terangkat betapa banyak kemudian roh kudus roh kudus yang sudah digambarkan di dalam kitabnya orang Yahudi termasuk Yesus aku akan menghembusi kalian roh kudus Elizabeth kedatangan roh kudus Zakaria kedatangan roh kudus Meliam juga kedatangan roh kudus Maria daripada Yesus kedatangan roh kudus pada saat Yesus dibaptis kedatangan roh kudus sementara Yesus mengatakan roh kudus ini roh kebenaran ini tidak akan datang kalau aku tidak pergi loh gimana ceritanya bukannya roh kudus sudah kalian sudah Yesus hembusin ke murid-muridnya berarti roh kebenaran ini berbeda dengan roh kudus yang datang adalah seorang penghibur yang diminta kemudian Yesus kepada Tuhannya roh kudus dan roh kebenaran itu berbeda roh kudus dan seorang penolong lain berbeda roh kudus dan seorang penghibur itu berbeda jadi yang datang adalah seorang penghibur dikawal oleh roh kudus itu betul jadi anda harus pahami bahwa ajarannya datang kemudian itu adalah seorang penolong lain seorang kalau seorang yang berbicara mengenai biologis bukan berbicara mengenai roh tapi seorang ini kemudian nanti akan mendapatkan pengajaran dari roh kudus seorang ini yang akan mewakili Tuhan untuk mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa bukan roh kudus datang ke orang-orang orang-orang per orang bukan kalau roh kudus datang ke orang-orang orang-orang per orang dan itu berlaku di Kristen kenapa antar Kristen sekte satu dan sekte lain berbeda kalau roh kudus datang kepada mereka yang satu mengatakan ini yang satu mengatakan ini kenapa bisa demikian ada Trinitas ada Three in one ada kemudian Oneness kenapa mana roh kudusnya kenapa berbeda-beda jadi yang benar itu adalah roh kudus datang kepada seorang penghibur seorang penghibur ini akan mengejarkan ajaran roh kudus ini kepada seluruh bumi inilah yang disebut Al-Quranul Karim menyertai selama-lamanya Al-Quran nah jadi kalau anda beranggapan roh kudus itu datang pada orang-orang Kristen itu tuyul, tukantahayul itu namanya karena di dalam Yohanes 16, nomor 13 nomor 14 dikatakan bahwa seorang penolong itu atau roh penghibur itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan, berarti dia bukan Tuhan berarti dia bukan Tuhan, karena dia tidak berkehendak pada dirinya sendiri, sedangkan yang disebut Tuhan, coba anda baca saya 55, nomor 11, anda baca di dalam Masmur 33, nomor 9 itu Tuhan, apapun yang dia mau, dia berkata, cukup dia mengatakan ada, maka semua jadi nah itu yang betul sehingga kita masih mencari sampai hari ini sampai hari ini kita masih mencari roh apa yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus manusia dari Nasaret yang kau aniaya ini yang kita cari siapa suara ini suara siapa itu yang datang kepada Paulus begitu juga yang datang kepada Ananias suara siapa itu karena Yesus tidak akan pernah datang kedua kalinya ketiga kalinya keempat kalinya Yesus hanya datang kedua kalinya nanti di akhir zaman dan patokannya adalah kisah para Rasul 1 nomor 11 Yesus yang kau lihat terangkat ke langit ini akan datang seperti ketika ia terangkat ke langit berarti dia turun dengan jasad jadi kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus itu adalah rojahat apa buktinya anda baca Matius 12 nomor 22 rupa-rupanya orang yang kerasukan setan tanda-tandanya mengalami kebutaan Paulus ketika mendengarkan suara itu tiba-tiba saja buta silahkan anda banta dan buktikan tidak usah kita melebar buktikan saja bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah roh kebenaran silahkan tetap dari apa yang mau bilang dari Yones 14 ayat 16 terus aku sangkal di Matius 12 ayat 30 sampai 32 yang isinya sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia ia akan diampuni tetapi jika ia menentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak abang harus ini dari semua apa yang abang bilang itu bertentangan dengan di Matius 12 16 iya di dalam Al-Quran juga diterangkan kemudian bahwasanya roh kudus ini memang tidak boleh dihujat dulu bang bang cuma maaf saya potong dulu ini saya mau ibadah dulu ini ya di gereja saya terus kenapa naik saya dinaikin tadi tapi gak apa-apa saya pantau aja di sini silahkan jadi di Al-Quran pun dikatakan begini Bismillahirrahmanirrahim katakanlah wahai Nabi Muhammad barang siapa yang menjadi musuh roh kudus maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah membenarkan apa yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman ini Quran yang mengatakan makanya Al-Quran tidak ada yang menghujatnya kami umat Islam tidak mau menghujat Al-Quran jangankan menghujat menggantinya membacanya dengan tidak benar aja kami gak berani seluruh yang datang di Kristen itu dihujat orang katolik menghujat protestan yang protestan menghujat katolik katolik dihujat oleh adpen dan segala-galanya yang ada di dalam tubuh pengajaran makhluk yang datang kepada Paulus itu itu coba kalau anda mengatakan menghujat roh kudus itu ada di agama lain itu di adanya di anda bukankah di dalam konsep saudara Bapak Yesus roh kudus adalah satu berarti yang diludahin Yesus berarti sama dengan meludahi roh kudus yang ditelanjangin Yesus berarti sama dengan menelanjangi roh kudus menampar Yesus berarti sama dengan menampar roh kudus menombak lambung Yesus sama dengan menombak lambung roh kudus jadi tempat penghinaan terhadap roh kudus itu di kristen di islam tak mungkin tak ada ruang untuk menghujat roh kudus bahkan ucapan-ucapan roh kudus itu sangat dimuliakan sangat disucikan makanya kami mengatakan bahwasannya Allah mengutus roh kudus menyampaikan kalamullah kepada bagian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kami dengarkan sebagaimana yang diterangkan bahkan di dalam surah dikatakan sesungguhnya ucapan daripada roh kudus itu yang berupa al-quran yang sangat mulia tak ada itu di islam nah sekarang di agama anda mana roh kudus itu di agama anda sedangkan yang datang kepada paulus ini siapa akulah yesus yang kau aniaya nah setelah itu terjadi apa yang dilakukan oleh paulus setelahnya apa yang dilakukan oleh paulus semua perintah perintah tuhan yang ada di dalam taurat dibantalkan oleh paulus melalui satu ketikan dalam satu satu data di dalam ketikan yang terhadap orang-orang yang ada di epesus apa yang dikatakan dengan matinya yesus di atas tiang salib dia telah membatalkan hukum taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya haleludah siapa yang mengajarkan kayak begitu dari mana paulus mendapatkan ilmu itu siapa yang mengajarin sedangkan di dalam pulangan sabar sabar kalau kamu lagi menyembah yudas menyembah aja dulu setelah itu baru kau bicara sedangkan di dalam khusus ceramah di sini penting ceramah ya sudah kamu turun ke gereja keluar kau kau colok pantat penbitamu berko cium burka waras nah di dalam dengar-dengar 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 dengar 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 nah itu kan ku mampuskan innalillahi wa innalillahi ranju'un jadi di dalam kitabnya orang yahudi ulangan empat dengarkan baik-baik jangan kau menambahi firmanku jangan kau mengurangi sedikitpun firmanku agar engkau dapat hidup tapi Paulus mengatakan apa enak aja aku lebih berkuasa firmanmu sekarang habis mampus bersama dengan utusanmu yang digantung di atas piang salib itulah Paulus apa kira-kira yang merasuki dia sampai dia berani menentang yang maha tinggi yang maha tinggi mengatakan jangan kau menambahi jangan kau mengurangi tetapi Paulus yang Yesus katakan dalam Yohanes 844 iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau menjadikan dia sebagai keinginan-keinginannya dia sebagai apa yang kau lakukan dalam keagamaanmu Paulus mengatakan kecil Elohim ucapanmu itu sudah tidak berlaku lagi yang berlaku sekarang adalah ucapan-ucapanku itulah yang menjadikan Kristen sekarang menjadi aneh mengaku pengikut Yesus tapi perilakunya sedikitpun tak ada membuktikan justru perilaku Kristen membuktikan bahwa Kristen itu adalah fikar Kristus alias anti terhadap Kristus demikian sampai hari ini sampai detik ini Jumatab kita belum menemukan siapa makhluk yang datang aku Yesus ini silakan aku izin 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 turun ya bang mas bang juma ada rusak ya silakan bang silakan tadi malam ketika saya bawa materi ini 7 teman Kristen juga pamit tiba-tiba kita bukan gini bang yang aku tangkap dari cerita abang abang itu mengubah semua kitab yang tadi benar yang tadinya benar-benar lurus menjadi sesat nah itu itu udah ajaran saya bang yang saya justru ingin menguruskan ini itulah mungkin dari anda goyang pasti goyang pasti goyang bukan goyang kalau tidak goyang kenapa anda menyalahkan saya padahal saya hanya bertanya makhluk apa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus makhluk apa itu tadi abang bicarakan ini kok gini kok abang disesatkan kok disesatkan jadi saya menyesatkan Yesus mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya orang orang Yahudi tidak percaya bahkan orang Yahudi mengatakan inilah Paulus sang penyakit sampar tuh orang Yahudi itu teriak inilah Paulus di kisah parah 21 anda baca coba inilah Paulus penyakit sampar yang telah menyelesatkan orang banyak tuh orang-orang Yahudi loh yang mengatakan itu bukan saya bukan saya ketika Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen anda mungkin anda gak tahu kalau Paulus itu pernah bertobat mengajarkan ajaran Kristen baca kisah perasul 21 makanya belajar itu seperti kami umat Islam kami berislam kami pelajari Quran kami otak hati Quran dari nol sampai selesai harusnya anda menjadi Kristen pun demikian adanya coba anda baca di dalam kisah perasul 21 nomor 27 ketika masa tujuh hari itu hampir terakhir orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus dalam baik suci lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap Paulus sambil berteriak hai orang-orang Israel tolong inilah Paulus orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum taurat dan juga menentang tempat suci ini dan sekarang ia datang membawa orang-orang Yunani pula ke dalam baik Allah dan menajiskan tempat suci ini coba ini Paulus datang ke Yerusalem setelah dia keliling mengajarkan ajaran Kristen dia bertobat dimana bukti dia bertobat baca kisah perasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 Paulus bertobat dia ditahirkan kembali lalu Paulus melakukan pengorbanan hewan korban persembahan kepada Elohim begitu banyak manusia di dunia ini di prank oleh Paulus tanpa kalian ketahui kenapa ini bisa kami tahu kami umat Islam patokan apa balasan terhadap orang-orang penipu tentang kejadian Isa Allah uraikan dalam Al-Quran dan pantulannya kepada Bible makanya kami belajar Bible karena Al-Quran membahas Bible Al-Quran membahas Yesus Al-Quran membahas Kristen makanya nyambung kalau anda ingin sehat dengarkan apa yang dikatakan oleh para apologet Islam tidak mungkin mereka menyesatkan kalian tidak mungkin apologet Islam itu adalah orang-orang Islam yang pada diri mereka penuh dengan rekudus yaitu Al-Quran jangan ragukan itu nah sekarang PR anda adalah setelah anda turun cari tahu tanya kepada pendeta apa bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus buktinya apa adakah pernah Yesus ketika mengajar 3 tahun menyebut nama Paulus menyinggung nama Paulus atau justru Yesus menyinggung tentang datangnya sang pembina sekeji yang akan mengaku bertemu dengan dia di dalam bilik penjara Taimeong Taimeong dalam bahasa Yunani adalah bilik rahasia atau bilik penjara siapa yang menulis surat dalam bilik penjara mengaku bertemu dengan Yesus siapa bombom enggak belum sampai ke sana airben enggak juga cep enggak juga kiamat enggak juga satu orang yaitu Paulus dan dia tidak diketahui siapa bapaknya siapa emaknya orang dari mana gimana kesehariannya kok tiba-tiba menulis surat kabar 13 yang mengajarkan anda kemudian menyembah kepada manusia camkan itu baik-baik dan tolong sampaikan ke pendita anda salam dari bang sumah sekali-sekali muncul berdialog dengan bang sumah supaya umat ini bisa tercerahkan dengan baik silahkan bung kalau ada kegiatan iya oke-oke kalau orang seperti yang yang bilang tadi apapun agama jangan sampai diajak itu aja bang posan oke makasih bang makasih makasih jangan-jangan saya datang mengacaukan komal ini enggak kan aman alhamdulillah alhamdulillah memang tiap hari komal saya sering dikacaukan sama mereka gurnda kacau teman-teman atau saudara-saudara atau sahabat-sahabat Kristen di room ini cuma satu pertanyaannya saya sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan seperti itu dan apakah ada sejak makhluk itu masuk ke Paulus bang iya betul makhluk apa itu nah itu dia saya masih penasaran itu dia silahkan dilanjutkan silahkan silahkan sedangkan kan seperti ini pada waktu kecil Yesus itu kan menjadi anak dan pada dan pada waktu besarnya setelah dewasa Yesus itu menjadi guru pembimbing seperti itu setelah Paulus setelah Paulus dia menjadi Tuhan tunggu dulu kan tunggu dulu ya ya lanjut pada waktu pada waktu pada waktu Yesus ini anggap sajalah wafat atau diangkat oleh Allah ke ke surga pada waktu itu Yesus masih belum mempunyai gelar seorang seorang Tuhan masih belum mempunyai gelar Tuhan lah pertanyaannya sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan ya itu tadi bang silahkan untuk saudara-saudara yang Kristen untuk dijawab seperti itu saya bantu jawab sejak roh itu datang mengaku Yesus kepada Paulus sejak itulah Paulus menulis surat Roma 10 9 contohnya barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus